Gagal berumah tangga dengan Lina Jubaidah di tahun 2018 hingga terjun di jurang yang sama dengan Natalie Holscher di tahun 2022. Sule bagaika dibenturkan oleh banyak cobaan di kehidupan asmaranya. Bahkan di saat perceraiannya dengan Natalie pun, ia sempat didepatkan lantaran nafkah anak sebesar 25 juta rupiah sejak Juli lalu dianggap tidak cukup oleh Natalie Holscher. Melalui konten videonya yang menjabarkan biaya sekolah sang anak, Natalie seolah menyindir kemampuan Sule yang hanya bisa membayar sedikit. Pada akhirnya, publik pun dibuat geram dan berbalik mengasihani pria 46 tahun ini. Entah apa maksud Natalie dalam merincikan pembiayaan sang anak di depan publik. Namun rupanya hal itu malah menjadi bumerang baginya hingga dibanjiri hujatan netizen. Kala itu Natalie meminta Sule untuk berhenti memberikan uang bulanan kepadanya lantaran dicap sebagai wanita yang hanya menginginkan harta. Namun demi sang anak, Sule pun tetap memberikan nafkah tersebut. Seperti halnya, dikala Sule sempat dituduh selingkuh dan Natalie sempat mengaku memiliki sejumlah barang bukti. Hal ini lantas ditepis oleh Sule dengan tegas, namun tetap santai. Tampak Sule sudah tak ingin ambil pusing lagi mengenai perkara yang kerap kali menyayati hatinya. Lantaran semua cobaan inilah yang telah mendewasakannya. Sekarang dirinya jauh lebih tenang ketimbang dulu. Karena semua masalah yang ia hadapi kala itu telah ia jadikan sebagai suatu pelajaran yang berharga. Kini komedian beken itu pun telah mulai membuka hati untuk sang calon pasangan baru. Lantaran telah mendapat restu dari anak-anaknya. Berbeda dengan Natalie yang malah sudah menggandeng pria baru. Padahal sebelumnya, Natalie lah yang lebih dulu posesif terhadap hubungannya dengan sang komedian ini. Sosok pria bule asal Spanyol yang kerap hadir di setiap konten miliknya lah yang kini menjadi tambatan hati baru Natalie setelah dirinya tak lama putus dari Yogi Ilham. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.